selanjutnya 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 itu sebagai penasihan jadi tidak ada persoalan terhadap Pak Nelson yang kemarin dipilih oleh kita semua secara aklamasi ternyata ada regulasi ada aturan di dalam perasaan pilih pilkresi itu keberadaan daripada Pak Nelson sebagai kepala daerah sebagai ASN tidak boleh oleh arahan dari pusat itu tidak boleh kepala daerah menjadi TPD sehingga beliau bukan mengundukkan diri tetapi memberi ruang kepada TPD yang beliau dalam posisi sebagai ketua partai DPPB 3 di Gorong Taro yang saat ini sebagai kepala daerah tidak boleh menjadi ketua TPD itu yang jelasin dari kami tidak ada sama sekali buktinya sekretaris beliau sampai saat ini masih dengan kita sebagai sekretaris TPD ini tidak ada masalah justru saya yang pertama menawarkan kepada beliau untuk menjadi ketua TPD hanya karena posisi dalam aturan pengaksanaan kampanye maupun dalam tim pemenangan capres itu tidak diizinkan kepala daerah untuk menjadi TPD titik-titik prioritas yang akan dilakukan rapatnya oleh TPD dan bagaimana Pak di Gorong Taro? ya kita masih dalam rangka komunikasi mungkin tiga hari ke-4 ini kita akan rapat menyeluruh dalam 11 direktoran yang dibawa TPD dan membuat perlawan tanpa satu partai politik dan partai buruk Gorong Taro itu menyatakan kepada Pak Gagam ini yang nanti akan kita hukuskan bersama di mana titik-titik jika Pak Gagam dan Pak Gagam ke Gorong Taro jadi belum malam ini baru silaturahim tim pemenangan daerah dengan perlawan Gorong Taro pada awal tim pemenangan Pak di masa kampanye ini seperti dalam maksudnya? setelah ini kain apa yang kemudian dikenal waktu dekat Pak untuk kemenangan dalam rangka kampanye itu ya itulah yang akan kita rumuskan dalam waktu dekat itu setelah silaturahim dengan perlawan Gorong Taro dimana itu kan kita akan rapat bersama merupuskan pola kampanye Tampai Presiden perlawan Gorong Taro Pak Gagam dan rumah-umah itu akan disusun lagi melibatkan seluruh perlawan yang lain cukup? seluruh daerah dijadwalkan tapi tentunya harus kita harus melihat situasi kondisi perkembangan di dalam menaikan elektronik daripada Pak Capres kita karena kita fokus kepada pemenangan yang secara nasional itu dengan target 50-50% secara nasional tentunya ini tidak mudah membutuhkan kerjakan dari seluruh TNI dan di seluruh Indonesia termasuk Gorong Taro kan Gorong Taro pemilik tidak sebanyak ini Pak Gorong Taro juga menjadi prioritas apa semuanya tidak ada yang tidak prioritas semua prioritas hanya dalam persoalan pembagian kesempatan dan jadwal yang akan dirumuskan secara nasional itu yang yang akan disampaikan kemudian ada target untuk Gorong Taro berapa Gorong Taro yang pokoknya di atas 50-50 sejarah nasional 54 kita itu tadi kita menarik 60 tetapi karena sudah di atas daripada nasional itu kalau lebih baik kalau kita setelah melihat setelah kerjasama dengan perelawan dan itu nanti akan kita lihat yang jelas target kita harus datang pakai dengan dalam jelas dilipatkan seluruh elemen partai penduduk termasuk Pak Nelson dilipatkan hanya beliau tidak boleh ditempatkan dalam posisi TPD karena itu ada aturan khusus apakah cuti atau apa ya jelas TPD kan membutuhkan satu ketepungan kesiapan kesiapan dari seluruh TPD dalam mengorganisir pemenangan gajah padel sebagai penasihat tentunya yang kenyata dikatakan harus diketahui depan seluruh ketua-ketua partai harus tahu yang cukup terima kasih nanti para karya yang akan efek sedus terima kasih terima kasih atas waktunya sampai ketemu lagi di selamat selanjutnya bersama di Kebarangan Daerah Gajah Makun Provinsi Koronkalo Terima kasih Terima kasih Terima kasih.